Intro Nama saya Mahindra, biasanya dipanggil Mahe Saya di CrossFit 6231 itu adalah pelatih, coach Saya melatih satu minggu dua kali Tapi background saya sendiri adalah wira usaha Jadi saya sehari-hari, pagi sampai sore, kerja di kantor Sore biasanya saya datang ke sini latihan atau ngelatih Saya kenal CrossFit itu sudah lima tahun Tapi tiga tahun saya ngerjain CrossFit Jadi dua tahun itu tahu doang belum ikutan CrossFit Kenapa saya ikutan CrossFit? Sebenarnya dulu itu waktu saya pertama dikenalin CrossFit itu dari teman saya Itu teman olahraga bareng lah Suatu saat dia ikut CrossFit Terus kok tambah lama, dia olahraganya kok tambah kuat, stamina tambah kuat, kekuatannya juga tambah kuat Ini apa sih hasilnya? Nah ternyata CrossFit itu awalnya nggak percaya, tapi setelah kebukti ikut juga akhirnya Dan setelah ikut saya baru mulai menarik nih Karena CrossFit itu gerakan-gerakannya semua bisa di scale Jadi untuk orang-orang yang baru semua bisa, untuk progresnya juga bisa di track Dan gerakan-gerakannya semua fungsional Jadi gerakan-gerakan yang kita pasti butuh lah sehari-hari lah Bukan gerakan-gerakan aneh yang nggak ada gunanya lah intinya itu Jadi akhirnya sangat tertarik sih untuk ikut Akhirnya saya komit di CrossFit serius latihan Sampai sekarang ini, akhirnya bisa jadi juara nasional di Indonesia untuk tahun 2019 ini Nah CrossFit Open itu adalah Kompetisi global yang diadakan oleh CrossFit di Amerika Dia diadakan di seluruh afiliasi CrossFit di dunia Itu jumlahnya mungkin sekarang ada 15.000 lebih Itu waktunya selama 5 minggu Setiap minggu ada latihan yang diberikan Ada workout yang diberikan ke kita Kita harus melakukan workout itu Habis itu submit score Skornya di validasi Nanti keluarlah ranking kita di seluruh dunia Kita rankingnya seberapa Untuk kualifikasi ke CrossFit Games Yaitu adalah kompetisi terbesar CrossFit Itu salah satu cara untuk kualifikasi adalah Menjadi juara nasional di negara masing-masing Nah kebetulan saya kan dari negara Indonesia Saya juara satu, juara nasional Jadi saya bisa kualifikasi nanti untuk bulan Agustus itu bisa bertanding di Amerika Komunitas ini terbentuk secara sendirinya di CrossFit ini Apalagi di CrossFit 621 Tempat saya yang melatih Komunitasnya sangat menarik Sangat positif, sangat suportif Dan saya disini sangat happy Sangat puas dengan komunitas ini Bedanya latihan sendiri Sama latihan bareng komunitas Itu satu Motivasinya beda Kita kan ada nih Kompetitif sedikit lah Sama teman-teman komunitas Kedua Tips-tips Sharing tips-tips Metode latihan mungkin Yang ketiga Lebih fun aja Namanya manusia Makhluk sosial Kita selalu ada kebutuhan untuk Berinteraksi sosial Dan kebetulan disini Komunitas CrossFit 621 ini Sangat positif Kita punya teman-teman disini Sangat positif, sangat suportif Selalu bersedia membantu Itu menurut saya sangat penting Komunitas ini jadi Salah satu faktor, salah satu motivasi saya Untuk ikut CrossFit Open Dan akhirnya Berjuang untuk bisa kualifikasi Ke CrossFit Games Karena saya mau membantu Komunitas saya ini kan Saya mau komunitas saya juga dikenal Di dunia internasional lah tentunya Saya dari dulu memang suka Olahraga Mungkin sejak Umur belasan tahun lah Saya mulai suka olahraga Cuma memang dari dulu gak pernah Olahraga kompetitif Dulu sempet Nyoba badminton Pernah nyoba Sepedaan di jalan Pernah nyoba Lari juga pernah Tapi dari semua itu Yang paling Memikat Yang paling Sampai sekarang Paling Apa ya Bikin ketagihan CrossFit sih memang Kalau gaya hidup sehat Saya sih dari dulu gak pernah Sehat banget gak pernah Tapi gak sehat banget juga gak pernah Nah jadi ya Biasa aja Makan Makan biasa Dua kali tiga kali sehari Makannya normal Nasi juga makan Sayur makan Kadang-kadang Daging makan Telur Susu semua makan lah 4-5 sempurna lah Kalau bisa lah Snack juga masih kok Snack juga mungkin Ya dua hari sekali lah Junk food masih makan Pizza paling banyak Matabak masih makan Cuma ya Enggak tiap hari Cuma Semenjak CrossFit ini Lebih Asupan Nutrisi memang saya Lebih perhatikan sih Karena latihan saya itu Intensitas sangat tinggi Jadi Kalau badan gak di Beri asupan Ya pasti Kalah badannya sama Apa Aktifitasnya malah nanti Kalau pantangan makan Saya pribadi gak ada Memang Saya sedikit menghindari Gula-gula yang Sudah sangat proses ya Kebanyakan di snack-snack itu Saya gak terlalu banyak Tapi Kalau pas ada Kepengenan Ya tetep Ya namanya manusia Ya Jujur aja Kalau diet saya itu Sangat flexible Kan pasti Orang-orang banyak yang Ada Kalori counting Makro counting Saya kalau ngitung sih Enggak Kira-kira Iya Kira-kira Jadi kira-kira Misalnya saya makan sehari Pagi ini Saya makan telur 4 Katakanlah Telur 4 Kira-kira kalorinya Paling 300 lah Lima hal yang Orang Gak Nyangka Dari aku Ya Kalau orang-orang Luar Orang-orang luar Yang paling gak nyangka Satu Nama aku Mahindra Karena kan orang Apalagi orang Singapura nih Begitu Aku bilang Nama aku Mahindra Wah Masa sih Mukanya Gak keliatan kayak India Mukanya Cina banget Itu satu Kedua Apa ya Umur Mungkin Aku Sekarang Umur 30 Orang-orang pada nyangkanya Masih 20-an lah Ya Amin Asal Asal Kayak orang-orang Juga pada gak nyangka deh Aku asalnya dari Jawa Dari Semarang Kulo Asalipun Saking Semarang Jawa Tengah Bahasa Bahasa Ibunya juga Bahasa Jawa Ya Mungkin masih didengarkan Dari Bahasa Indonesianya Yang keempat itu Itu Mungkin Background Edukasi ya Pendidikan itu Dulu aku ngambil Bachelor of Science Teknologi Nano Itu Orang-orang pada gak nyangka Itu Di Australia Dulu Yang terakhir itu Orang yang gak nyangka Ukuran sepatu aku itu 45 Tinggi cuma 172 sog tangan Juga Tengah Sambung Tengah Juga